Intro Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jambi Serin Taria Zola menghimbau kadar PKK seprovinsi Jambi untuk memaksimalkan pekarangan dengan menanam tanaman pangan. Himbawan tersebut dikemukakan oleh Serin Taria dalam penandatanganan perjanjian kerjasama antara Balai Pengkajian Teknologi Pertanian dengan Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi di Taman BPTP Jambi, Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Mora Jambi, Selasa Siang. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan Bibi Cabai secara simbolis dari Kepala BPTP Jambi kepada Ketua PKK Provinsi Jambi dan kepada Ketua Dharma Wanita Polda Jambi dan Ketua Persid Korem 042 Garuda Putih Jambi. Saya teriksa dari pusat dan gerakan dari pusat asam jendela sampai kejambi dan membedakan masyarakat karena kita tahu sendiri harga cabai, harga bawang, harga jengkol pun sekarang senang mahal gitu ya. Jadi asam jendela ada batuan seperti ini dan kita tidak bergantung lagi dengan pasar yang ada jadi kita bisa independen gitu ya, bisa mandiri. Gerakan Nasional Tanam Cabai di Provinsi Jambi akan dialokasikan 25.000 batang bibit cabai yang akan didistribusikan ke 11 kabupaten kota se-provinsi Jambi. Dari Mawarujambi, Habibi melaporkan.